selamat menikmati membaca Al-Quran jadi banyak-banyak membaca Al-Quran bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran oleh karena itu wajar kalau kita pada bulan Ramadan harus banyak-banyak dekat diri pada Al-Quran jangan sampai lalah dalam membaca Al-Quran kita terkadang malas membaca Al-Quran tapi kita mungkin tidak menyadari apakah kita yang malas membaca Al-Quran atau Al-Quran yang malas untuk kita baca atau kita yang tidak mau Al-Quran tidak mau membaca Al-Quran atau sebaliknya Al-Quran yang tidak mau kita baca na'udzubillah jadi Al-Quran ini merupakan apa namanya penyembuh sifat bagi orang-orang yang beriman jadi kita di bulan Ramadan harus selalu bertadaruh mentadar Al-Quran sebagaimana dalam suatu riwayat Ibn Abbas menjelaskan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan kedermawannya itu meningkat pada bulan Ramadan yaitu ketika didatangi Jibril setiap malam ia bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah jadi yang bertadarus dengan Rasulullah itu langsung Jibril jadi pada bulan Ramadan Rasulullah SAW bersama Jibril merajak atau mengulangi Al-Quran atau teradarus Al-Quran bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan bulan setiap saat ibadah yang kita lakukan akan mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda tidak hanya puasa itu sendiri banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran ingat dikatakan bahwa satu huruf dalam Al-Quran itu adalah satu kebaikan dikatakan bukanlah kamu membaca alif lam min itu tiga huruf bukan bacaan Al-Quran tapi itu merupakan bacaan Al-Quran tiga huruf dihitung 10 setiap huruf 10 kebaikan setiap huruf 10 berarti ada 10 kebaikan dan di bulan Ramadan hal itu akan ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan hal ini yang paling sangat dianjurkan untuk mengisi hari-hari kuasa kita daripada diisi dengan hal-hal yang tidak 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 pas seperti itu oleh karena itu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan di bulan itu Allah menurunkan Al-Quran mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat mengamal Al-Quran dapat menghapal Al-Quran dapat membaca Al-Quran dengan benar dapat semangat untuk menterdak Al-Quran selalu hidup kita diisi dengan Al-Quran mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dapat memotivasi kita dapat apa namanya mempermudah kita dan Allah menolong kita untuk mempermudah kita dalam membaca Al-Quran mudah-mudahan ini bermanfaat terima kasih atas segala perhatian maaf bila ada hal-hal yang korang berkenan kepada Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh